Abu Nawas, tertawa, wahai Abu Jahil, aku dengar engkau mengaku sebagai orang paling cerdik di Bagdad. Abu Jahil, penuh percaya diri, tentu saja tidak ada yang lebih cerdik daripada aku. Dengan senyum licik, Abu Nawas pun menantang Abu Jahil dalam sebuah pertandingan akal. Abu Nawas, baiklah, jika engkau benar-benar cerdik, coba tebak berapa jumlah telur dalam keranjang ini tanpa membukanya. Abu Jahil, menggaruk kepala, itu mudah. Abu Nawas, membuka keranjang, salah. Engkau lupa menghitung telur yang sedang aku pegang ini. Menunjukkan telur di tangannya. Itulah, dengan trik sederhana, Abu Nawas berhasil membuat Abu Jahil terdiam. Abu Jahil, tersenyum malu. Ah, Abu Nawas, engkau memang pandai membuatku tertipu. Pun, Abu Jahil tidak menyerah begitu saja. Dia punya rencana lain untuk membalas Abu Nawas. Abu Jahil, sekarang giliranku. Aku punya teka-teki untukmu. Teka-teki Abu Jahil akan membuat Abu Nawas terkecoh? Ikut, Abu Jahil, dengar baik-baik, Abu Nawas. Aku memiliki sebuah kotak yang di dalamnya terdapat dua makhluk. Satu selalu berkata benar, dan satu lagi selalu berbohong. Jika kamu bertanya satu pertanyaan kepada salah satunya, apa pertanyaanmu? Abu Nawas, tersenyum, aku akan bertanya. Jika aku bertanya kepada temanmu, apakah dia akan mengatakan kotak ini berisi emas? Abu Jahil terkejut, karena tidak peduli makhluk mana yang ditanya, jawabannya akan mengungkap isi kotak sebenarnya. Abu Nawas, jadi, jika makhluk yang berbohong ditanya, dia akan berbohong tentang jawaban makhluk yang jujur, dan kita akan tahu kebalikannya adalah kebenaran. Jika makhluk yang jujur ditanya, dia akan mengatakan kebenaran tentang jawaban makhluk yang berbohong, yang juga akan membawa kita pada kebenaran. Abu Jahil, mengakui kekalahan, ah, Abu Nawas, engkau memang tak terkalahkan dalam permainan kata-kata. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan kecerdasannya, membuat semua orang di pasar tertawa dan mengaguminya. Sah Abu Nawas dan Abu Jahil ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menggunakannya. Abu Nawas, berjalan meninggalkan pasar, ingat, teman-teman, kebenaran seringkali tersembunyi di balik kata-kata yang paling sederhana. Begitulah, hari itu, pasar Bagdad dipenuhi dengan tawa dan pelajaran berharga dari Abu Nawas. Abu Jahil, dengar baik-baik, Abu Nawas. Aku memiliki sebuah kotak yang di dalamnya terdapat dua makhluk. Satu selalu berkata benar, dan satu lagi selalu berbohong. Jika kamu bertanya satu pertanyaan kepada salah satunya, apa pertanyaanmu? Abu Nawas, tersenyum, aku akan bertanya. Jika aku bertanya kepada temanmu, apakah dia akan mengatakan kotak ini berisi emas? Narator, Abu Jahil terkejut, karena tidak peduli makhluk mana yang ditanya, jawabannya akan mengungkap isi kotak sebenarnya. Abu Nawas, jadi, jika makhluk yang berbohong ditanya, dia akan berbohong tentang jawaban makhluk yang jujur, dan kita akan tahu kebalikannya adalah kebenaran. Jika makhluk yang jujur ditanya, dia akan mengatakan kebenaran tentang jawaban makhluk yang berbohong, yang juga akan membawa kita pada kebenaran. Abu Jahil, mengakui kekalahan, ah, Abu Nawas, engkau memang tak terkalahkan dalam permainan kata-kata. Dan sekali lagi, Abu Nawas membuktikan kecerdasannya, membuat semua orang di pasar tertawa dan mengaguminya. Kisah Abu Nawas dan Abu Jahil ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menggunakannya. Abu Nawas, berjalan meninggalkan pasar, ingat, teman-teman, kebenaran seringkali tersembunyi di balik kata-kata yang paling sederhana. Begitulah, hari itu, pasar Bagdad dipenuhi dengan tawa dan pelajaran berharga dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahil merasa telah kalah, Abu Nawas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik jubahnya. Abu Nawas, wahai Abu Jahil, aku punya hadiah kecil untukmu sebagai tanda sportifitas. Abu Jahil, dengan rasa ingin tahu, hadiah apa itu? Abu Nawas! Dengan senyum misterius, Abu Nawas membuka kotak tersebut, mengungkapkan sebuah cermin kecil. Abu Nawas, lihatlah ke dalam cermin ini dan katakan apa yang kamu lihat. Abu Jahil, melihat ke dalam cermin, aku hanya melihat diriku sendiri, tidak ada yang istimewa. Abu Nawas, ah, tapi itu adalah cermin kejujuran. Ia menunjukkan orang paling cerdik di Bagdad. Semua orang di pasar tertawa, menyadari lelucon Abu Nawas. Abu Jahil pun tidak bisa menahan tawa, mengakui kecerdikan Abu Nawas. Hari itu, pasar Bagdad dipenuhi dengan keceriaan. Pedagang dan pembeli sama-sama terhibur oleh pertunjukan akal antara Abu Nawas dan Abu Jahil. Abu Nawas, berbicara kepada kerumunan, mari kita semua belajar untuk tertawa pada diri kita sendiri dan menikmati kecerdasan yang dibagikan dengan baik hati. Dan dengan itu, Abu Nawas sekali lagi menjadi pahlawan pasar, dihormati bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemurahan hatinya. Setelah tertawa bersama, Abu Nawas menghampiri Abu Jahil yang masih tersenyum. Abu Nawas, wahai Abu Jahil, meski kita sering bersaing, aku menghargai keberanianmu untuk selalu mencoba. Abu Jahil, dengan rasa hormat, dan aku menghargai kecerdasanmu, Abu Nawas. Kau selalu mengajarkanku sesuatu yang baru. Di tengah kerumunan, mereka berdua berjabat tangan, menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dapat menghasilkan persahabatan yang kuat. Hari itu, pasar tidak hanya dipenuhi dengan dagangan, tetapi juga dengan pelajaran hidup. Abu Nawas dan Abu Jahil, dengan persaingan mereka, telah mengajarkan semua orang tentang pentingnya kecerdasan, kejujuran, dan persahabatan. Abu Nawas berbicara kepada penonton, ingatlah, teman-teman, bahwa kecerdasan bukanlah untuk menipu, tetapi untuk membagikan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Dan dengan itu, matahari terbenam di Bagdad meninggalkan pasar yang masih gembira dengan kisah hari itu. Setelah tertawa bersama, Abu Nawas menghampiri Abu Jahil yang masih tersenyum. Abu Nawas, wahai Abu Jahil, meski kita sering bersaing, aku menghargai keberanianmu untuk selalu mencoba. Abu Jahil, dengan rasa hormat, dan aku menghargai kecerdasanmu, Abu Nawas. Kau selalu mengajarkanku sesuatu yang baru. Di tengah kerumunan, mereka berdua berjabat tangan, menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dapat menghasilkan persahabatan yang kuat. Hari itu, pasar tidak hanya dipenuhi dengan dagangan, tetapi juga dengan pelajaran hidup. Abu Nawas dan Abu Jahil, dengan persaingan mereka, telah mengajarkan semua orang tentang pentingnya kecerdasan, kejujuran, dan persahabatan. Abu Nawas, berbicara kepada penonton, ingatlah, teman-teman, bahwa kecerdasan bukanlah untuk menipu, tetapi untuk membagikan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Dan dengan itu, matahari terbenam di Bagdad, meninggalkan pasar yang masih gembira dengan kisah hari itu. Sekian kisah Abu Nawas dan Abu Jahil kali ini. Semoga kisah ini membawa senyum dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan kisah-kisah seru selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa!